Intro Kami dari Timur Nipan Rita Dinas Pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Saya sebagai Ketua Rombongan Nama saya Siti Alia Alhamdulillah kami ditugaskan untuk memantau atau mendata Kemudian membina perpustakaan yang ada di Kabupaten Gantai Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai Nah, terakhir di Bulukumba ini Alhamdulillah kita sudah berada di rumah belajar bersama Yang ketuanya adalah Pak Naim Luar biasa Yang selama ini saya cuma melihat di Facebook Kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan Ternyata kenyataannya sangat luar biasa Karena anak-anak itu bisa berkumpul Kemudian bisa melakukan kegiatan Dan sangatlah bermanfaat Kemudian koleksi yang diserahkan ke rumah belajar bersama ini Itu sangat Semuanya mungkin dipergunakan Pak ya Alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali Karena koleksi-koleksi itu bisa berguna Berdaya guna kepada anak-anak yang ada di Bukan cuma sekitar lingkungan ini Pak ya Karena anak-anak dari Herlang, ada dari mana Itu sudah jauhnya luar biasa Dan terima kasih kepada Pak Naim Sebagai penggiat literasi Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang Bapak lakukan Dan insya Allah ke depannya Ini merupakan laporan kami ke Kepala Dinas Bahwa ternyata di Bulukumba itu ada rumah belajar bersama Yang sangat-sangat membutuhkan koleksi Terutama koleksi anak-anak Pak ya Itu untuk ke depannya Insya Allah kami Kita tetap bekerjasama Dan intens untuk memantau Menurutai kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan Terima kasih Ya sedikit lagi Dinas perustakaan tadi Bergaul dengan anak-anak-anak Bapak Belajar Seperti apa suasana hatinya Ibu Atau kegembiraannya terhadap kepada mereka gitu Yang jelas Kalau saya sih Saya tidak bisa melukiskan dengan kata-kata Ekspektansi saya tidak seperti ini sebenarnya Saya pikir paling tidak Kalau ada taman baca Paling tidak Cuma beberapa orang Dan itu pun biasanya mereka dijemput Ternyata disini Mereka dengan sukarela Datang sendiri Dan menimba ilmu Dan disini juga banyak volunteer Pak ya Banyak relawan yang Membantu Pak Naim untuk Melaksanakan kegiatan-kegiatan itu Yang antara lain itu Kursus Calistu Mungkin ya Kursus Matematika Bahasa Inggris Itu tidak terbatas pada anak-anak saja Karena saya lihat ternyata banyak juga anak-anak SMA SMP Karena disini Ada kursus Bahasa Inggris Tadi waktu pertama sekali saya datang Saya langsung masuk ke dalam Ternyata ada kursus Bahasa Inggris Sampai saya ketakutan juga Saya ini tidak tahu Bahasa Inggris Itu saja jadi apa Jadi Alhamdulillah Pak Terima kasih banyak Sudah meluangkan Waktu Waktu dan hidupnya Untuk mencerdaskan anak bangsa Dan itu sebenarnya tugas kami Dan luar biasa Penggiat literasi yang ada di rumah rumah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih